Pembahasan kali ini adalah Pinet World dan Metaverse ya guys Yaitu dimana dua konsep yang dapat saling melengkapi Terutama dalam hal penggunaan cryptocurrency untuk transaksi di dunia virtual Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu Metaverse Oke, Metaverse disini diartikan adalah konsep sebuah ruang virtual kolektif Yang terbentuk dari gabungan realitas fisik dan dunia digital Yang dibuat secara persisten Di dalam Metaverse, pengguna dapat berinteraksi satu sama lain Dan dengan lingkungan digital menggunakan teknologi seperti realitas virtual, realitas augmented, dan internet Dan fitur utama dari Metaverse ini yang pertama itu interaksi sosial Interaksi sosial adalah pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk apatah digital Menghadiri acara virtual, bermain game, atau bahkan bekerja sama dalam proyek Yang kedua adanya ekonomi virtual Metaverse sering memiliki ekonomi sendiri di mana pengguna dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan Barang digital menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency Yang ketiga adanya kreativitas dan konten buatan pengguna Pengguna dapat membuat konten mereka sendiri Seperti bangunan, pakaian, dan apatar Atau game Yang kemudian dapat dijual atau dipertukarkan di dalam Metaverse Yang keempat interoperabilitas Suatu item dan identitas digital pengguna dapat dipindahkan antara berbagai pelapun dan ruang di Metaverse Yang kelima teknologi Teknologi seperti VR, AR, blockchain, dan kecerdasan buatan seperti AI Sangat penting untuk pengalaman Metaverse Memungkinkan interaksi yang lebih luas, realitis, dan ekonomi yang aman Contoh pelapun yang mengembangkan konsep Metaverse termasuk Decentraline, The Sunbox, Roblox, dan Portnit Di mana pengguna dapat berinteraksi dalam dunia virtual dan menggunakan cryptocurrency untuk berbagai transaksi Itulah konsep dua yang saling melengkapi terutama PinetWord dan Metaverse Jadi PinetWord disini adalah sebuah cryptocurrency yang selalu dirancang untuk menjadi lebih inklusif Dan mudah diakses oleh banyak orang melalui perangkap mobile Dan PinetWord juga memungkinkan pengguna untuk menambang Pcoin Menggunakan smartphone yang tanpa mengkonsumsi energi yang lebih tinggi seperti pada beberapa crypto lainnya Sedangkan Metaverse adalah yang telah dijelaskan tadi Sebuah dunia virtual kolektif Di mana pengguna dapat berinteraksi, bekerja, bermain, dan melakukan transaksi menggunakan teknologi digital Dalam konteks Metaverse, cryptocurrency sering digunakan sebagai alat transaksi untuk membeli barang, jasa, dan aset digital Jadi keterkaitan antara PinetWord dan Metaverse ini cukup jelas Yang pertama itu adanya transaksi Transaksi Picoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran di dalam platform Metaverse Untuk membeli aset virtual seperti tanah, pakaian digital, untuk avatar, atau item dalam game Yang kedua, aksesabilitas dengan PinetWord yang dapat ditambang melalui smartphone Dapat juga memberikan akses yang lebih mudah bagi banyak orang untuk terlibat dalam ekonomi Metaverse Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki perangkat komputer yang kuat atau akses ke bank tradisional Yang ketiga adalah keamanan PinetWord menggunakan teknologi BlackKine yang dapat memberikan keamanan dan transparansi dalam transaksi di Metaverse Yang keempat adalah interoperabilitas Jika Picoin dapat digunakan di berbagai platform seperti Metaverse ini Bisa meningkatkan interoperabilitas dan adopsi cryptocurrency itu sendiri Dalam dunia digital yang lebih luas Jadi potensi kolaborasi antara PinetWord dan platform Metaverse bisa menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan Dimana pengguna dapat dengan mudah bertransaksi dan berpartisipasi dalam ekonomi digital yang berkembang Konsep Metaverse ini pertama kali dipopulerkan oleh penulis fiksi ilmiah Neil Steve Hansen Dalam novelnya Snow Crash yang diterbitkan pada tahun 1992 Dalam buku tersebut, Metaverse digambarkan sebagai dunia virtual dimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain Dan dengan program komputer dalam ruang tiga dimensi menggunakan apatar digital Namun ide Metaverse telah berkembang jauh melampaui imajinasi awal Steve Hansen Didorong oleh kemajuan dalam teknologi seperti realitas virtual, realitas augmentasi, blok kain, dan internet Banyak perusahaan teknologi besar saat ini seperti Facebook sekarang sudah menggunakan Meta Google, Microsoft, dan perusahaan game seperti Roblox dan Epic Games yaitu pengembang Pornit Sedang aktif-aktifnya mengembangkan platform Metaverse mereka sendiri Jadi kegunaan Metaverse ini Yang pertama itu yaitu interaksi sosial Yang kedua pendidikan Yang ketiga adanya bisnis dan pekerjaan Yang keempat permainan dan hiburan Yang kelima ekonomi digital Yang keenam perdagangan elektronik Yang ketujuh kesehatan dan kesejahteraan Yang kedelapan adalah hiburan dan kreativitas Jadi guys, Metaverse ini memiliki potensi untuk merevolusi banyak aspek di kehidupan kita ya guys ya Dengan menciptakan lingkungan digital yang memungkinkan interaksi yang lebih luas dalam dan pengalaman yang lebih kaya guys Jadi interaksi sosial ini pengguna sudah dapat berinteraksi dengan teman keluarga atau rekan kerja melalui avatar dalam virtual ya guys ya Kalau pendidikan itu seperti pengajaran dan pelatihan bisa dilakukan dalam lingkup atau ruang lingkungan virtual yang interaktif dan mendalam Seperti simulasi pendidikan ya gitu guys guys Bisnis dan pekerjaan itu yaitu ruang kantor, virtual, kolaborasi jarak jauh, pertemuan dan kooperasi dapat dilakukan dalam lingkungan virtual yang cukup dinamis juga guys Permainan dan hiburan Permainan di hiburan itu menawarkan pengalaman bermain yang lebih mendalam Seperti adanya platform hiburan virtual menawarkan film, acara TV dan acara langsung dalam dunia digital Yang kelima ekonomi digital disini adalah pengguna dapat membeli, menjual dan memperdagangkan aset digital seperti tanah virtual Pakaian untuk avatar dan seni digital menggunakan cryptocurrency ya guys ya Jadi pasar virtual disini memungkinkan bisnis dan individu untuk menjual segala produk dan layanan mereka dalam metaverse Yang keenam adanya perdagang elektronik ini berupa belanja virtual di toko yang dibuat dalam metaverse Pengalaman belanja yang lebih interaktif dan personalisasi Yang ketujuh kesehatan dan kesejahteraan ini seperti terapi, counseling dalam ruang virtual Program kebugaran yang integrasikan dengan VR untuk pengalaman latihan yang cukup menarik Yang kedelapan adanya hiburan dan kreativitas Platform untuk seniman digital, musisi dan kreator konten untuk memamerkan dan menjual karya mereka Pengalaman seperti itu yang membuat interaktif dan dinamis guys Oke guys, jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan tinggalkan jejak di kolom bawah Komentar ya guys ya Yang sudah subscribe, terima kasih Terima kasih